musik 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 wow cukup lumayan dalam soy dia bisa mengangkat berat lubutnya tuh biasa banget cuman sayangnya ini sudah mati teman-teman kayaknya ini ke injek atau mungkin tidak 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 kita akan coba heee musik musik tidak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Sebut, Tidak nyari mereka menonton! dia bisa mengangkat berat tumputnya tuh hahaha kita coba perjelas ya Nah lihat ini ah itulah prasinanya atau si ular kucuknya dan nah ini adalah ah itulah prasina teman-teman di siang hari jadi kalau siang hari mereka ini cenderung aktif dan kalau malam hari biasanya mereka diam nah ini nih ciri khas dari ular pucuk gue selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sungainya cukup lumayan panjang juga ini biasanya lebih lebih dalam teman-teman tuh itu batasnya cuman kita lagi beruntung posisinya si sungai ini agak sedikit dangkal dan ini masih panjang teman-teman kita akan coba lagi jalur sana nah ini adalah pertemuan antara dua sungai teman-teman tuh disitu ada sungai yang besar airnya juga bener-bener ngeri banget nah ini pertemuan antara dua aliran sungai teman-teman tuh yang sebetulnya ini masih panjang juga kesana tuh apalagi kalau kesebelasannya lebih luas karena gabungan dari kedua muara atau aliran sungai ini nah cuman dari tadi saya melihat banyak banget sampah yang berada di pinggiran pinggiran sungai ini padahal sebetulnya itu bukan sekelas di kota loh teman-teman maksud saya masih ya di perkampungan lah tapi ya ternyata masyarakatnya masih sama coy tidak sadar akan pentingnya kebersihan dan membuang sampah sembarangan jadi banyak banget seperti ini selamat menikmati kita coba ke bagian bulu bulu sungai ini oke lihat coy disini saya menemukan ular yang sangat langka kalamaria SP dengan corak yang sangat luar biasa banget cuman sayangnya ini sudah mati teman-teman kayaknya ini ke injek atau mungkin kepanasan karena cuaca hari ini bener-bener panas banget tuh sayangnya udah mati teman-teman tuh kalamaria SP oke oke teman-teman gak bisa nih disini soalnya dalam banget oh pantes coy harusnya juga tenang tuh disana juga airnya kayaknya gak bisa coy ini dalam kita lihat sini aja kok ya 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 Jangan lupa, coi Jangan lupa B**** 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 Baik balik mobil Mas ya asli sih ya Jika Jika Rengapan Ya Gak Gak Baik balik mobil B**** Hahaha Lihat teman-teman Dibundukan campah ini Lihat Campah yang begitu menggunung seperti ini Karena mungkin ini tikarnya Tikar yang terbuat dari Koe nya Dan Lihat Nyaru banget sama pohon-pohon yang sudah Menjadi puing-puing disini teman-teman Dan itu adalah salah satu hal Yang paling-paling ditakuti Kalau di daerah saya Apalagi lihat Si tikarnya ini Gerak-geraknya Gerak-gerak Karena terbawa oleh arus air B**** Ini kalau mengurang kadinya terus ke Gulu Masuk ke Juru Wow Oke teman-teman Tapi Kita akan coba lihat Saya penasaran Pengen melihat Tikar jenis ini Karena jujur Selama saya Melihat tikar ini Dulu pernah Terakhir itu Waktu saya lagi SD Teman-teman Nih Tikar legendaris ini teman-teman Dan ini adalah salah satu tikar yang paling ditakuti coy Kita akan coba lihat Weee Hehehe B**** Keen-teman Iskbank Asli itu mah Tikar pandan Tikar pandan itu asli selamat menikmati selamat menikmati saya cuci dulu soalnya bau banget cuy bau minyak orang yang udah meninggal tuh baunya nempel banget lihat cuy ini yang saya maksud ketika saya beberapa kali ngonten terutama terutama kalau ngebahas masalah lulun samak jadi sepanjang saya ngebahas lulun samak itu belum pernah menjumpai tikar yang seperti ini versi di kampung saya tikar inilah yang disebut sebagai deril lulun samak lulun samak itu sendiri adalah salah satu hewan kalau yang dipercayai di masyarakat saya hewan air dan kadang-kadang itu dijadikan juga sebagai hewan yang ya bersifat mistis lah hewan jadi-jadian katanya itu bisa menyedot orang bisa sampai meninggal dunia bahkan kadang-kadang matanya bisa hilang ketika disedot di dalam air dan sebetulnya saya sudah menjelaskannya beberapa kali teman-teman terkait tikar seperti ini kenapa ini bisa saya temukan lagi-lagi di sungai seperti ini karena kalian bisa lihat sendiri sampah menjadi nomor satu atau menjadi penyebab utama kita bisa menjumpai hal seperti ini karena apapun yang sudah bersifat sampah atau tidak digunakan mungkin di hanyutkan ke sungai sehingga terjadilah hal semacam yang ada di depan ini teman-teman bahkan ini sampahnya luar biasa gak digunakan oke masalah lulun samak ini benar atau tidaknya versi saya sebetulnya lulun samak itu harus kita lestarikan harus kita percayai untuk apa untuk sekedar cerita saja tapi bukan untuk ditakuti apa ya teman-teman ketika kita terjun ke sungai karena hewan lulun samak itu gak ada sebetulnya dan itu adalah salah satu trik orang tua kita zaman dulu untuk menakut-nakuti anak-anaknya supaya mereka itu sadar akan waktu dan tidak terlalu lama juga di air seperti ini kalau lagi main air teman-teman jadi ada ada maksud-maksud tertentu teman-teman orang tua zaman dulu menyebut si lulun samak ini sebagai salah satu hewan ataupun makhluk jadi-jadian coy oke tapi ini mah halus ya sama akannya kita bawa aja karena ini mah kita cuci aja kita bawa lumayan buat edukasi juga karena ini sudah menjadi barang langka teman-teman oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati